Sederalon Poundam Iskandar Muda, Mai Jenten Ini Kofah Rizal menyantuni sejumlah anak prajurit berprestasi diselak kunjungannya ke Kodim 0117 Atam pada Senin 5 Agustus 2024. Perhatian ini bertujuan untuk memacu motivasi anak-anak tersebut untuk terus belajar demi mewujudkan cita-cita. Niko, bersama Ketua Persi CK Daerah Iskandar Muda, Eva Niko Fah Rizal, juga menyempatkan menemui sejumlah istri prajurit yang suaminya sudah wafat. Keduanya memberikan semangat dan santunan, sekaligus mengingatkan agar tetap mengutamakan pendidikan anak-anak. Sebelum memberi pengarahan kepada prajurit, Niko terlebih dahulu menanam pohon di halaman Makodim 011 Atam. Sejak awal di halaman ini sudah dipenuhi berbagai tanaman seperti rambutan, kelengkeng, mangga, dan lainnya. Dalam arahannya, Niko lebih memacu motivasi para prajurit untuk bertugas lebih bertanggung jawab. Dia mengisahkan jika dirinya dulu hanya anak seorang PNS yang sudah memasuki usia pensiun. Jenderal Bintang 2 ini menekankan kepada prajuritnya harus punya niat kuat dan nilai jual untuk maju. Selama kunjungan Niko, didampingi sejumlah perwira diantaranya Darem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Ali Imran, Aseren Kasdam IM Kolonel Infantri Agus Setiandar, dan Dandem 0117 Atam, Letkol Infantri Andi Arianto. Kunjungan ini dijadwalkan ditutup dengan pertemuan Forkopimda Ajeh Tamiang. Dari Ajeh Tamiang, Rahmat Wiguna, Serampi News, Dekau. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.